Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Putri Nazariah NIM 70703040 Saya disini akan mereview jurnal yang berjudul Pencemaran mikroplastik di sepanjang pantai Kabupaten Keduban Plastik adalah bagian kehidupan modern yang ditemui setiap hari dalam kemasan, makanan, dan minuman dalam barang-barang rumah tangga Plastik populer karena sifatnya yang dengan tahan lama dan harganya murah Tetapi umur panjangnya menghadirkan tantangan ketika dibuang tidak benar Karena plastik akan menghasilkan akumulasi jangka panjang dan gulang Menurut Dilori, tahun 2009 menyatakan bahwa Sampah-sampah di laut merupakan salah satu sumber penjemahan laut dan sebagai penyebab global berbagai dampak ekologis Tujuan akhir pembuangan barang-barang plastik adalah lautan Plastik yang berada di lautan akan membentuk makroplastik yang berukuran lebih dari 5 mm Sedangkan mikroplastik berukuran lebih kurang dari 5 mm Mikroplastik dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar untuk organisme laut yang menempati singkat tropik yang lebih rendah Pencemaran mikroplastik berdampak luas diantaranya Sehatan manusia, pariwisata, lingkungan, dan estetika pantai Mikroplastik dapat tersebar kuas di dunia laut melalui hidrodinamik Oleh karena itu, pencemaran mikroplastik jelas menjadi masalah global yang perlu di luas padat Di sepanjang garis pantai Tumpan juga memiliki dampak dinamis terhadap mikroplastik Dengan panjang garis pantai 65 km Kabupaten Tumpan memiliki dua musim Yaitu musim panas dan musim kemarau Kabupaten Tumpan memiliki suhu rata-rata 20 derajat celcius sampai 20 derajat celcius Konsentrasi tertinggi mikroplastik terdapat di luara sungai Pernama, sungai yang memiliki banyak penduduk luas Selama musim panadanya, pantai Tumpan memiliki rumpasan angin dari timur ke Tenggara Hingga pengaruh kelimpahan sungai dan perhentaran ombak terbatas Arus pantai dan langkotasi dapat dipengaruhi oleh distribusi mikroplastik yang lebih tinggi Timur sungai dan berdekatan pantai Analisa anggap dalam distribusi mikroplastik pada kejamatan seluruh pantai yang ada di Bapak dan Tumpan Yaitu kelimpahan paling tinggi terdapat pada pantai Tenggara Sebanyak 28,32% Selanjutnya, dihitung oleh pantai Malang sebanyak 22,92% Selanjutnya, pantai Bancar sebanyak 21,25% Selanjutnya, ada pantai Tambak Bono sebanyak 14,56% Dan yang menunjukkan posisi terakhir yaitu pantai Tumpan sebanyak 13,15% Dari seluruh analisa distribusi mikroplastik yang ada di Bapak dan Tumpan Digolongkan berdampak rendah sampai sedang Pantai dengan pengaruh perkotaan dan aktivitas yang terbatas Yaitu Tumpan tergolong daerah distribusi mikroplastik yang rendah Sekian dari video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh